Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi disini saya masih pake ROM Pixel Experience Android 11 Dan disini saya cobain kernel dari e-RON Dan saya pakein yang Ultra ataupun yang kecil Dan disini performanya jadi lebih baik Dan di ROM ini jadi lebih enak buat nge-game ya Daripada bawahannya Kalau di bawah ini masih nge-frame nya kerasa Kalau disini sudah lebih mending dan lebih enak Jadi buat nge-game di ROM Pixel jadi lebih enak lagi Kalau pake kernelnya Dan saya juga tambahin beberapa modul Nanti kalian bisa lihat aja di video ini guys Oke, sebelum kita lanjut, kita akan intro dulu guys Let's go Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain Untuk custom kernel di Redmi Note 5 saya Dan ini saya pake ROM Pixel Experience Android 11 Dan disini kernel bawahannya masih kernel pixel ya Saya pengen cobain kernel buat game di pixel ini Karena buat game di ROM ini sama sekali gak enak ya Kurang enak, walaupun saya pake modul tetap masih kurang rasanya Dan pengaruhnya paling besar di kernel ya Kalau pengen nge-game di ROM Pixel ini Tapi kalau kalian pengen nge-game memang ganti kernel Tapi kalau kalian ganti kernel belum tentu hemat juga sebenarnya guys Karena kernel bawahannya walaupun nge-game gak enak Kurang enak buat nge-game Tapi hemat baterai nya menurut saya ini cukup hemat ya Jadi walaupun saya pake di ROM ini gak pernah nge-game Tapi untuk hemat baterai sosial media ini enak Layarnya juga lumayan sensitif Cuman layar sensitif OC sama gak OC itu beda ya Tetap lebih sensitif yang OC Dan kita akan cobain kernel iron dari Kernel iron untuk Redmi Note 5 Dan itu yang saya pake yang ultra aja ya Biar silahkan tesnya gamenya biar sekalian Cuman saya masih bingung untuk di ROM Pixel ini New Cam atau Old Cam ya Saya masih bingung Jadi saya siapin 2 file New Cam dan Old Cam ya Jadi kalau salah satu salah Berarti satunya benar kayak gitu bahasanya guys Dan kayak menurut saya mungkin disini pake kernel New Cam ya Mungkin kalau gak salah Karena di ROM Android 10 kayak di Pixel Ingat saya di Android 10 nya itu masih pake New Cam Tapi gak tau sih kalau Old Cam ternyata Old Cam ya Gak tau yang penting kita siapin aja dulu file Old Cam dan New Cam ya Kalau di Corvus dia pake Old Cam Nusantara Old Cam Gak tau disini Old Cam atau enggak Cuman nanti kita tes pake Old Cam juga ya Kalau gagal berarti kita harus flash kernel New Cam nya gitu bahasanya guys Oke kita akan cobain aja Tapi kita liatin dulu guys disini Saya pake modul dan Kita liatin ya Yang saya pake di bawah ROM nya disini Modul Extreme Gaming sama NFS Injector Oke Nanti kita akan off-in Modulnya kita off-in aja nanti ya Begitu kita off-in gak usah pake modul Kita pake Kernel nya doang nanti Tapi kalau yang sekarang masih pake modul ini ya Bawaan Oke keliatan ini lumayan tinggi sebenarnya Stabil juga Jadi kalian sebenarnya bisa pilih pake Kernel ataupun pake modul ya Sama-sama aja sih sebenarnya Pake modul juga lumayan Saya pake modul NFS Injector dan Extreme Gaming guys Performa lumayan stabil Tapi kalau panas biasanya 100 lebih dikit ya Enggak sampai kayak tadi itu Oke dan kita akan cobain pake kernel aja disini kita pake Kernel New Cam atau old camnya bingung saya juga Oke masuk recovery dari Magisk Oke guys dan disini TWRP yang saya pake Pit Black recovery project ya Jadi untuk TWRP sebagai Pit Black Saya sarannya TWRP yang sama guys Dan kita cek dulu file dari kernel ya Oke ini dia kernel dari Iron kernel versi 8 yang terbaru ya Dan ini new cam stabil guys Sudah versi yang stabil ya Saya pake new camnya Seinget saya Pixel Android 10 Itu new cam ya Tapi gak tau lah Atau kita pake Yang old cam juga ada ya Jadi kalau install kernel bisa langsung Kita coba langsung Kita pake old cam aja ya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Langsung guys Saya gak tau berhasil atau enggak Kalau gagal ya Berarti flash kernel new cam ya Jadi simple ya kayak gitu guys Cuma ya sudah kita tes aja dulu Intinya kita tes Tapi sebelum kalian mau ganti kernel Kalian bisa backup dulu Buat jaga-jaga Kalau kalian mau Kalau gak takut Bisa langsung gak Langsung reboot system Kita liat Bug atau enggak Oke guys Dan sudah masuk di Home screennya Saya gak tau Bug atau enggak Dan kita liat aja Langsungnya di bagian kamera Kalau ngebug ya Oke ternyata benar Gak ngebug Dan ini pake old cam ya Jadi pixel Android 11 Pake kernel old cam Gak sih inget Old cam kalau di rom pixel Dan kita masuk di Tentang ponselnya Coba dulu ya Layarnya masih sensitifnya Masih dapet Dan disini Iron kernel old cam ya Dan disini Sepake yang versi OC nya Atau ultra Oke 221 GPL 512 Lumayan Harusnya performa Lebih joss lagi Harusnya guys Dan modulnya Saya sudah off Cuma modul Untuk unlock graphic doang Tapi kalau kalian mau pake Bisa pake kayak Extreme Gaming Ataupun NFS Juga bisa sih Sebenarnya Cuma saya sengaja Offin Biar saya pengen Lihat rolling test Tanpa modul ya Tadi Yang pertama itu Stabil Kita tes dulu guys ya Kita lihat Walaupun Suh nya lebih panas Dari yang tadi Yang gak masalah Kita tes ya Kalau dilihat Dari performanya Sebenarnya Ini agak Turun ya Sebenarnya Jadi mungkin Lebih baik Dipasang modul Mungkin ya Oke tapi ini Tetap stabil Maksud saya Walaupun performanya Gak kurang dari yang tadi Kita akan coba Aktifin Coba ya Kita aktifin Modul yang kita pake Tadi tuh Kita tes Aktifin Dan Kita reboot Sekarang guys Oke guys Sudah masuk Home screen Setelah di restart Suhunya lebih panas Lagi ya Sekarang Tapi guys Tapi modulnya Sudah seaktifin Nenafes injector Dan extreme gaming Kita akan coba Oke guys Jadi kita akan Tes bentar ya Dan ini suhunya Lebih panas Dari yang tadi guys Jadi kalau Suhu panas Sama yang adem itu Beda Hasilnya Ingat Walaupun Performanya Lebih bagus Tapi kalau suhunya Panas Pasti jelek Di trolling test Biasanya begitu ya Tapi kalau suhunya Sama-sama adem Pasti keliatan Bedanya nanti guys Oke Kita tes bentar aja Kalau dilihat Ini agak Kurang stabil Agak menurun Tapi gak masalah Kita akan tes Di game aja Langsung ya Jadi untuk Sementara Bagus Kita tes di game Langsung Kita lihat di pubg Oke guys Jadi kita akan Tes di pubg Bentar Jadi kita tes Saya pake Modul Dan pake Kernel ya Jadi dua Saya pake Audio Sama Grafiknya Saya pake Dari modul Untuk unlock Dan kita akan Tes bentar Oke Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati